Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Dinas Pendidikan Kota Samarinda mendata sejumlah sekolah di Kota Samarinda membutuhkan perbaikan infrastruktur Dinas Pendidikan Kota Samarinda juga terus berupaya mendapatkan dana untuk perbaikan sekolah Sejumlah sekolah di Kota Samarinda mulai dari TK, SD, dan SMP membutuhkan perbaikan infrastruktur bangunan sekolah yang terdiri dari 12 TK, 162 SD, dan 48 SMP Perbaikan yang perlu dilakukan yakni perbaikan gedung sekolah, halaman, pagar, toilet, hingga kantin sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan untuk perbaikan semua sekolah ini membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi orang tua siswa yang mampu dan para alumni bisa menyumbang untuk membangun sekolah yang rusak Namun pihaknya menegaskan sekolah tidak boleh menarik pungutan apapun sehingga dengan bermodal keikhlasan para orang tua dan alumni bisa membantu memberi fasilitas terbaik bagi peserta didik untuk menimba ilmu di sekolah Asli Nuryadin menambahkan pihaknya juga terus berupaya agar di tahun 2023 ini bisa mendapatkan dana untuk pembangunan infrastruktur sekolah di Kota Samarinda Febiola Aziz dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Antisipasi permasalahan tambang pasir rakyat menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau KAMTIPNAS Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur menyarankan permasalahan tambang pasir disampaikan ke Gubernur untuk mendapat solusi terbaik Kepolisian Resor Pasir bersama Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Pasir seperti halnya yang disuarakan Wakil Ketua DPRD Pasir mengenai permasalahan tambang pasir antar masyarakat dengan perusahaan Menyikapi hal itu Kepala Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyarankan agar pihak terkait mengumpulkan informasi mengenai situasi di lapangan dan kemudian menyampaikan hal itu ke Gubernur Kaltim Isranur guna mendapat solusi terbaik Lebih lanjut Irjen Pol Imam Sugianto berharap agar permasalahan itu tidak berlarut-larut dan segera mendapat solusi terbaik sehingga tidak akan menjadi residu atau pemicu gangguan kantik mas khususnya di wilayah Kabupaten Pasir Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas sub indo by broth3rmax Terima kasih.